Oke terima kasih untuk laku Indonesia dan juga Mars WCI Putra ini terima kasih buat padahal semuanya yang telah memberikan kepercayaan juga buat JKK Music spesial untuk menemani padahal semuanya di kesempatan yang berbahagia pada kesempatan hari ini ya Hai jangan menjaga acara yang selanjutnya yaitu acara sambutan ada pun sambutan yang pertama yaitu ketupat deklarasi ketupat deklarasi yang akan disampaikan oleh Om Heri waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mary Selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Om Moki Ano Moki Hai enggak ada ya Om Moki nanya terus saya itu sebetulnya regional mana karena hampir di semua WA grup itu ada jadi resmi hari ini saya sebagai regional Semarang udah tangan toh udah toh udah belum kalau belum gua enggak jadi ngomong sini Oke terima kasih untuk teman-teman PP Pak ketum sekjen dan pengurus lainnya terima kasih sudah berhadir sudah datang Alhamdulillah PP mayoritas datang semua ya Halo bimbing kemudian terima kasih untuk regional Solo Solo Raya Hai dan tasik-tasik dicemrutin nama tasik mau nggak disebutin tu terima kasih Om kere-kere langsung datang Bandung jadi datang Bandung Oh ya ngumpet disitu ya Alhamdulillah setelah sekian lama regional Semarang akan melakukan deklarasi hari ini ya membernya sudah banyak padahal kita baru bisa deklarasi di hari ini terima kasih dan Alhamdulillah ini eh kebanggaan juga untuk regional Bogor ya jadi ketupak lagi disini hahaha hahaha laik gitu aja terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf regional Bogor ada wakil lihat tuh wah diomelin juga nanti terima kasih untuk Om Heri atas waktunya tersambut aja juga pada kesempatan bagi yang berbahagia kali ini dan acara yang selanjutnya yaitu Sambutan dari ketua umum WCI Om Ardian didampingi pengurus pusat WCI waktu dan tempat saya persilakan untuk Om Ardian Sambutan dari ketua umum WCI Om Ardian nah ini KSB nya PP sekarang ya Bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh pertama-tama panjatkan puji syukur kira Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini tanggal 17 Juli 2022 di pengurusan saya ini kemungkinan adalah regional yang kedua yang kita laksanakan deklarasi pertama bulan Jambi ya sehari ini adalah Semarang kita dari KSB sebelah saya ini ada Om Sekjen saya Om Imansah sebelah saya ada emak saya Bundung atau Niken terus ada beberapa teman-teman pengurus lain yang sudah hadir hari ini hampir komplit hanya minus satu ya bener ya minus satu aja jadi hari ini memang spesial buat teman-teman Semarang semua pengurus PP datang semua kecuali minus satu aja Om Riza aja yang datang hari ini terima kasih terima kasih juga buat teman-teman tetangga yang sudah hadir hari ini Solo Tasik yang jauh Bogor cuami bandung bandung dia bukan warna sembandung dia tegurannya kebanyakan nah yang tentunya support full buat teman-teman di Semarang yang akhirnya memang selama ini kita pengen tunggu-tunggu buat deklarnya padahal sebenarnya Semarang salah satu regional yang udah lama membernya udah ada tapi kenapa enggak berani atau belum siap-siap buat deklar nah itu problemnya saya enggak tahu kenapa tapi akhirnya alhamdulillah ini jadi 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 catatan juga akhirnya buat kita di kepengurusan kita sampai dengan sampai dengan 2023 nanti Semarang berhasil untuk deklarkan memberanikan diri untuk mendeklarkan diri untuk menjadi bagian keluarga dari WKR Indonesia ya support buat Semarang cuman yang pasti juga harus di cek sebenarnya nih gue mau ngecek nih Om Sekjen ya Maya kudu di cek kan kalo dulu deklarasi itu syaratnya hanya KSB aja adanya ketua sekretaris bendahara tapi ke pengurusan yang terakhir kita munas di ADRT kita tambahkan KSB plus 10 orang udah kebentuk belum KSB nya? ha? udah membernya ada 10 ha? masa? om hari jangan dihitung om hari soalnya cabutan om hari jangan dihitung ha? lebih coba dong gue pengen lihat KSB nya maju ke depan kan gue sebelum gue sebelum gue tatangkan itunya maju ke depan mana KSB nya? wah dia jadi KSB kik gue belum tatangkan SK loh hah? udah ada? udah ini ga ada lelang jabatan kan Om Afan? jadi temen-temen buat temen-temen yang lain juga biar tau temen-temen disuruh Indonesia kita live IG di worker Indonesia biar tau hari ini deklarasi Semarang kita udah punya tim KSB nya ketuanya Om? 8 ID berapa? H016 bendahara hantok H020 makasih ya hah? 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 ampat mutasi dari Bogor soalnya soalnya dari kemarin dia melalang Bu Ana karena Om hari ini luar biasa jadi ini bisa dibilang eh member antarregional ya di Cirebon ada di Banyumas ada di apalagi kemarin tuh Ter? Bogor ada dengan ah ya pokoknya jadi memang nih bener-bener luar biasa Om hari kemarin memang kita juga minta tolong supportnya Om hari buat ngoyok-ngoyok buat coba kasih semangat temen-temen buat deklarasi Semarang biar nanti Semarang bisa hidup kembali, karena memang buat kita setelah berapa tahun ini Pulau Jawa nih udah mulai kendor dibanding sama pulau-pulau yang lain, salah satunya adalah sekarang Sumatra yang lagi pada semangat jadi mulai kebalik nih sekarang Sumatra yang naik, yang Pulau Jawa yang mulai turun, nah berharap hari ini deklarasi Semarang mudah-mudahan bisa mengembalikan jaya-jayanya Pulau Jawa terdahulu, ya, kita tunggu nah yang pas, dan gak lupa gue sampaikan pesen-pesen yang memang gak kalah penting, yang memang terjadi, sering terjadi di beberapa regional nih Om Tante jadi pengalaman kalau membernya regional sudah deklar, dan jangan cuma sekedar deklar, karena PRnya masih banyak, bukan hanya sekedar deklar kita kemarin beberapa lalu juga deklarkan regional regional daerah Sumatra semakin banyak kalau kata founder kita dulu pesannya semakin banyak membernya semakin banyak semakin kenceng anginnya ya, jadi ini hampir semua regional ngalamin ini nih kemarin regional sana sudah deklar baru beberapa baru beberapa enggak, gue gak sebut gue gak sebut Tasik gue gak sebut Tasik Malaya bukan Tasik ya oh bukan jadi jadi ini makin banyak jadi emang ini adalah ini adalah ujian yang memang buat naik kelasnya beberapa priori buat regional yang mau yang mau berkembang dulu Bogor sempat begitu Om Hari pernah tahu lah itu nah ini mungkin jadi Om Hari bisa sonding bisa sharing pengalaman sama teman-teman di Semarang semakin banyaknya member semakin semakin kenceng nih anginnya jadi ini yang harus dijaga jangan cuma deklar nanti 3 bulan 4 bulan ada sesuatu ada miskom sama membernya jadinya hilang terus yang penting harus diluruskan niatnya ikut komunitas bukan buat cari musuh bukan buat cari pamor bukan buat cari muka bukan buat cari untung tapi buat cari sodara buat cari sodara buat cari teman buat cari yang bermanfaat nantinya baru karena kalau seandainya kalian teman-teman niatnya udah berbeda nanti akan ada class-class sedikit aja bakal jadi masalah besar ya itu jadi pengalaman buat teman-teman di regional-regional lain ini jadi ini juga harus disampaikan ke teman-teman Semarang karena karena kalau tidak nanti akan Semarang yang ter yang ter besar dulu sempat Bogor juga sempat sempat besar akhirnya sampai sampai pecah dua kan akhirnya itu Bogor walaupun sekarang rujuk lagi yang apa ya tasik emang begitu enggak ya ya jadi berharap KSB yang sekarang yang sudah kita nanti kita sahkan hari ini bisa mengawal Semarang sampai dengan akhir kepengurusannya dan jangan lupa tolong siapkan regenerasinya kalau enggak mau ditunjuk kembali jadi KSB ya Oma Fan ya kalau misalnya masih siap teman-teman masih percaya Oma Fan terus jadi kereknya munggu tapi kalau tidak tolong siapkan penggantinya karena emang ini jadi satu PR juga jadi udah semakin besar rata-rata cuma enggak maunya cuma jadi member aja bukan jadi bukan jadi pengurus ya karena emang bebannya lumayan dan bebannya sangat tanggung jawabnya juga gede kalau buat jadi pengurus egonya aku udah ditahan ya kan yang galak jadi adem gitu Oma Fan ya yang galak-galak jadi ketua nanti Oma Fan kalau galak-galak ketua membernya salah dikit main pecat-pecat aja ya kan enggak boleh Oma Fan repot nanti jadi harus kalau saya kereknya bendeknya boleh galak kereknya enggak boleh jadi kerek harus nahan tuh oh kereknya enggak bisa marah oh enggak bisa marah oh iya bagus berarti ya jadi buat teman-teman Semarang insya Allah hari ini deklarasinya lancar mudah-mudahan juga event terdekatnya buat nasional nanti jamnas di Bali bisa kasih support membernya karena kita punya target buat kuota disana mudah-mudahan hari ini bisa di setelah ini bisa ngobrolin sama teman-teman Semarang biar bisa kirim minimal berapa 10 lah ya 10 KR 10 KR jadi kita buktikan aja deklarasi bukan cuma sekedar deklarasi lanjutannya kita punya jamnas nanti kita punya NIF nanti kita punya munas masih ada 3 agenda besar yang bakal kita lakukan di di nasional nanti nah mudah-mudahan tasik bisa eh tasik tuh gua ingetnya tasik mulu dari kemarin tuh gara-gara kemarin didatengin domelin terus sama tasik ya itu mungkin semarang hari ini selamat buat teman-teman Semarang deklarnya lancar biar makin banyak membernya biar bisa makin banyak semua yang nyangkut kembali kemana kalau kita pengalaman kemarin teman-teman di Sumatera coba rajin-rajin bikin acara bikin rajin-rajin bikin lowering thunder nanti bakal banyak yang nyangkut di member karena karena tetap aja ini kaitannya sama sama keuntungan di region aja juga makin lumayan besar karena kan kita punya cashback 100 ribu masih jen ya masih ya cashback 100 ribu per member jadi itu masuk uang kas jadi kalau seandainya nanti tinggal formatnya aja dibikin kalau seandainya om havan om hari gak bisa gak ada formatnya itu nanti ada jadi semua diminta aja sama om haki atau sama om sek jen nanti berapa format-format kepengurusan administrasinya jadi ada kalau semakin banyak membernya yang nyangkut semakin banyak uang kasnya jadi nanti kalau event-event gampang walaupun uang kasnya gak ada tapi kalau bisa diadakan jadi biar punya backup buat bikin acara-acara jadi pengalaman kemarin Riau Padang semua bikin event semua bikin rolling thunder yang nyangkutnya luar biasa dan sekarang termasuk salah satu regional yang punya membernya terbanyak mereka Padang Samaria mudah-mudahan hari ini deklarnya Semarang besok bulan depan kita tunggu sampai dengan bisa ngalahin 200-300 orang masuk Semarang oke itu aja mungkin kurang lebih minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas sebutannya dari ketua umum WCI dan acara yang selanjutnya yaitu seri mempengasahan WCI regional Semarang oleh ketua umum WCI Om Ardian dan pengurus pusat kepala Om Afan didampingi seluruh member WCI regional Semarang dan pelepasan 2 merupati putih kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan selamat menikmati Oke. di luar kalau di sini nanti nabrak masuk lagi di luar saja di luar Ayo dihitung bersama-sama untuk pelepasan dua burung merepati putih dari regional sumarang eh Ayo regional sumarang bisa berdapat untuk pelepasan dua merepati putih dihitung bersama-sama Ayo satu oke bentar dihitung kembali biar semuanya kumpul ya oke bisa dimulai oke satu dua tiga luar biasa sekali eh pelepasan dua merepati putih oleh wetcar Indonesia dari sumarang betulnya dan pada kesempatan ini sekaligus juga perkenalan perkenalan dari regional sumarang dan juga foto bareng dipersilahkan ya untuk perkenalan juga kesempatan foto bareng barang kali nanti setelah hari ini pada semuanya bisa menikmati hidangan dan juga setap siangnya dipersilahkan selamat menikmati selamat menikmati